Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'ad Saudara-saudaraku sahabat penyari islam channel yang dirahmati Allah SWT Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan Beliau mengencangkan ikat sarung atau memperbanyak ibadah Di antara hal yang dianjurkan oleh syariat adalah bersungguh-sungguh menggapai Laila Tulkadar Ada 5 amalan yang terbaik yang dapat kita kerjakan Yang pertama, melaksanakan sholat malam atau qiyam Ramadan Di antara malam yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah Dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu Kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah Hingga selesai sholat berjamaah bersama imam Lebih utama lagi jika kita menambahnya pada malam hari Sebagaimana hadis Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Laila Tulkadar Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis riwayat Al-Bukhari Rasulullah SAW telah bersabda Jika seseorang melakukan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai Nisaya dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk Hadis riwayat Abu Dawud Yang kedua adalah memperbanyak doa Disunahkan bagi kita untuk banyak berdoa Nabi Muhammad SAW ditanya oleh istri beliau Aisyah RA Wahai Rasulullah Apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Laila Tulkadar Apa yang mesti aku ucapkan saat itu Maka beliau menjawab Ucapkanlah Ya Allah sesungguhnya Engkau maha pemaaf Yang menyukai permintaan maaf Maafkanlah aku Hadis riwayat Tirmizi Yang ketiga adalah menghidupkan ektikab di masjid Disunahkan melakukan ektikab selama 10 hari terakhir bulan Ramadan Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki halangan Ektikab adalah meretap di masjid Dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah SWT Seperti menegakkan sholat Memperbanyak membaca Al-Quran Memperbanyak zikir Doa dan beristighfar Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat Seperti mengobrol, cerita, sendagurau dan semisalnya Tidak keluar dari masjid selama ektikab Kecuali bila ada keperluan yang haruskan untuk keluar Seperti buang hajat atau sejenisnya Yang keempat adalah memperbanyak ibadah umum Pada 10 hari terakhir disunahkan memperbanyak ibadah secara umum Seperti sholat sunnah, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya Disunahkan untuk mengajak keluarga kita untuk beribadah menghidupkan malam-malam istimewa Aisyah RA berkata Apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW mengencangkan carunya Yaitu untuk menjauhi para istri beliau dari berkumpul Menghidupkan malam-malam tersebut Dan membangunkan keluarga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Imam Nawawi RA menjelaskan Disunahkan untuk memperbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan Dan disunahkan juga untuk menghidupkan malam-malamnya dengan amal ibadah Yang kelima adalah membayar zakat Amalan terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah membayar zakat fitrah Sebagaimana dalam hadis suhi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah Sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa Dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor Serta sebagai makanan bagi orang miskin Siapa yang menunaikannya sebelum sholat aid Maka zakatnya diterima Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat aidul fitri Maka hanya menjadi sedekah biasa Hadis riwayat Abu Dawud Zakat fitrah juga sebagai sarana untuk saling berbagi kebahagiaan Di antara kaum Muslimin pada saat hari raya Sehingga ukhwah Islamiyah bisa semakin terjaga Sebagian besar ulama terdahulu sampai sekarang Menasihatkan agar pembayaran zakat fitrah berupa barang Yaitu berupa makanan pokok Saudara-saudaraku sahabat penyanyi Islam Channel Yang dirahmati Allah SWT Ada beberapa kekeliruan Di 10 hari terakhir Ramadan Di antara kaum Muslimin masih banyak yang menyiak-nyiakkan 10 hari terakhir Ramadan Seakan-akan waktu dan kesempatan yang Allah berikan ini dibiarkan begitu saja Banyak yang semakin malas beribadah Solat tarawih pun ditinggalkan Sob-sob solat semakin menyusut Amalan lain pun banyak yang disepelekan Sebagian kaum Muslimin justru sibuk mempersiapkan Pernak-pernik dan hidangan menyambut Idul Fitri Sehingga lupa beribadah Siang dan malam sibuk berbelanja kebutuhan menjelang hari raya Sibuk membeli baju baru Dan membuat makanan yang akhirnya meninggalkan amalan-amalan yang bernilai pahala besar Sebagai Muslim yang menginginkan kebaikan dan mengharap keutamaan Ramadan Hendaknya kita tidak terlenak dengan godaan-godaan yang melalaikan kita dari semangat beribadah Terlebih lagi fase terakhir Ada satu malam di mana malam itu lebih baik dari seribu bulan Oleh karena itu hendaknya kita memanfaatkan sebaik mungkin Dengan banyak beramal soleh dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh